Halo guys ketemu lagi dengan reverse Indonesia di sini Bagaimana kabar kalian Semoga sehat selalu ya tetap jaga jarak lindungi diri kalian jaga keselamatan kalian Oke guys kali ini di depan kita ini adalah dua aquarium saya yang pertama ini adalah aquarium mini reef tank saya akuarium normal saya yang pertama kali saya buat sampai sekarang ini adalah kondisinya saat ini dan ini adalah kondisi yang akuarium kedua yang sudah saya buat sampai saat ini Oke kita akan lihat dari akuarium yang pertama ya Oke ini adalah akuarium yang pertama yang punya saya bisa kita lihat dari sisi koral-koralnya mungkin untuk koral yang pertama adalah cendolannya ini adalah cendolan yang namanya koka atau kolangkaling kembang cendol yang cukup lumayan sehat di dalam akuarium ini kemudian kita bisa lihat ini adalah tangan-tangan setan kita bisa lihat ada di ujung-ujung tangkai-tangkainya itu sudah terdapat bulu-bulu yang keluar bulu-bulu yang keluar itu adalah sejenis polipnya gitu ya Nah ini bisa tampak sehat sekali di dalam akuarium ini kemudian kita bisa lihat juga ini adalah tangan-tangan setan juga kemudian ini adalah jamuran kemudian di bakang jamuran itu itu adalah apa namanya seperti alga itu alga atau angguran alga ya Nah kita bisa lihat disini kalau kondisi ikannya sih cukup sehat dari dua ikan ini ini ikan botana yang itu adalah ikan panter jadi cukup lumayan sehat di dalam akuarium ini walaupun kesan akuariumnya sedikit kotor-kotor karena banyak bagian yang di depan ini area yang sudah ada bangkai-bangkainya kita bisa lihat disini ya ini bangkai yang saya maksud itu adalah dari keong-keong disini nah itu juga keong-keong disana dan bangkai satunya lagi adalah dari si kerangkima kita ini kerangkima kita ini akhirnya sudah selama satu tahun lebih menemani akuarium ini akhirnya dia mati setelah dia mati ini saya juga baru ketahuannya tadi pagi karena kemarin sih masih terlihat biasa saja tiba-tiba dia melting dan hancur begitu saja ya kenapa dia penghancurannya itu cepat itu dikarenakan proses dari bakterisasi yang ada pada akuarium ini karena sudah sangat matur sekali jadi proses ibaratnya itu penghancuran dari pengurayan mereka itu sungguh-sungguh cepat disini jadi bisa kita lihat dari sana air saya tidak sama sekali butuh sama sekali tidak ya kalau akuarium yang baru atau akuarium yang belum matur otomatis air ini ini air akan butuh sekali ini ada terdapat buih-buih yang luar seperti gelombong-gelombong ini itu berdasarkan dari lubang output dari waterpumpnya ini ya karena saking kencangnya waterpump yang saya pakai akhirnya dia mengeluarkan buih-buih yang turun dari sum yang ada di bawah sana gitu ya Oke kita akan lanjut lagi ke akuarium yang kedua ini adalah akuarium yang kedua saya usianya juga sudah kurang lebih satu tahun ya bisa kalian lihat-lihat sendiri di video-video yang sudah pernah saya bagikan juga nah ini untuk disini untuk keong-keong ada di dalam akuarium ini sungguh-sungguh sehat sampai dia bisa berkembang biak Nah itu yang kecil itu itu adalah anakan dari keong yang sudah berkembang biak juga disini ini juga anakan keongnya jadi cukup lumayan berkembang biak dia kalau disini ya entah kenapa di akuarium ini keong-keong itu lebih sehat ketimbang di akuarium yang disana mungkin kalian ada yang bisa tahu atau kalian bisa bantu jawab saya tolong tulis di kolom komentar kira-kira apa yang menyebabkan keong-keong saya disini ini tidak kuat untuk hidupnya gitu ya Apakah itu nutrisinya kurang atau yang lainnya karena jujur sama sekali saya tidak pernah mengecek parameter dari air dari akuarium ini sama halnya juga dengan akuarium yang ini ini sama sekali saya tidak pernah ganti airnya sama sekali juga percis dengan di akuarium yang pertama parameternya juga saya tidak tahu seperti apa saya biarkan ini keadaannya seperti ini aja sampai saat ini kalau kita bisa lihat yang disini ini adalah tangan-tangan setan ya tangan-tangan setan yang disini ini cukup bagus sama seperti yang pertama jadinya di cabang-cabang yang kecil itu ada dia keluar seperti polip-polip kecil nah ini juga tangan-tangan setan cukup bagus kemudian kolong kaleng cendongnya juga cukup bagus ya bisa kita lihat disana ditambah lagi dengan ikan emu yang bermain-main disana sungguh luar biasa kurang lebih kan emu ini ya kurang lebih satu tahun juga lah hampir sama dengan usia di akuarium ini kalau kita bisa lihat juga ini adalah karang yuma karang yuma ini saya beli kemarin satu beja sudah sempat sudah beranak karena saya sempat taruhkan jamur yang ini akhirnya dia menempel pada jamur ini dan mati begitu saja sungguh sangat disayangkan jadinya padahal si yuma ini sudah mempunyai anak yaitu dua mata ya kalau yang ini masih tetap-tetap saja seperti itu oke kemudian kita bisa lihat yang ini 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 adalah polip bintang ini juga tangan-tangan setan terus dibelakangnya itu banyak seperti mutiara itu ya itu bukan mutiara itu adalah agak angguran tapi yang berbentuk bulat seperti mutiara nah kemudian ini polip bintang kita bisa lihat disini polip bintang sungguh sangat sehat disini ya sampai dia sudah menyebar ke sisi bagian depan dan sisi bagian kanan akuarium saya bisa kalian lihat itu ya itu sisi bagian kanannya dia sudah sampai meluas seperti itu bisa kalian lihat disini pertumbuhannya sungguh-sungguh sangat bagus nah ini pertumbuhannya ya kita bisa lihat disini kalau ada tanda putih seperti ini berarti dia ingin menggrow dia ingin tumbuh lagi gitu ya kemungkinan dia setengah dari akuarium ini bisa juga ditutupi oleh dia tapi untuk di akuarium yang seperti ini sih masih tergolong lambat ya pertumbuhannya karena ada di salah satu teman saya juga punya di akuarium air laut itu pertumbuhan sangat bagus ya jadinya bisa lebih cepat menempelnya nah kurang lebih seperti itu kemudian untuk karang otaknya nah itu karang otak karang otak yang itu yang kemana itu juga sangat bagus yang kemungkinan karena para parameter airnya yang ibaratnya drop yang mengakibatkan dia melting seperti itu tapi tidak apa-apa yang penting kita akan menjaga akuarium ini bakar tetap bahaya terus nantinya kita akan water water change airnya kurang lebih sekian aja ya jadi 20 cm dari 20% dari akuarium total airnya jadi jangan banyak-banyak karena kalau banyak-banyak kasihan nanti takutnya melalui swing parameter dia nah itu yang kalian mesti takutkan ya jika kalian melakukan water change terlalu banyak itu bisa mengakibatkan swing parameter yang mengakibatkan koral-koral kalian bisa tampak stres dan ujung-ujungnya bisa mati nah bukan bukan berarti kalian tidak melakukan water water change itu juga tidak baik ya itu semua terkait dengan pengalaman kalian sendiri karena bermain akuarium air laut ini membutuhkan pengalaman juga oke untuk kita bisa lihat disini ini adalah pohon bakau nah kita bisa lihat pohon bakau saya tumbuhnya juga sungguh-sungguh sangat bagus disini nah kenapa saya bilang sangat bagus karena sumber cahaya yang didapatkan sungguh sangat pas ya jadinya pertumbuhannya sangat bagus dia langsung ke atas dia tidak bisa melebihi karena sumber cahaya yang dapatkan itu dibatasi ya jadi ya seperti itulah dia oke kurang lebih seperti ini sekarang kita akan memberi makan koral-koral saya ini karena sudah lama cukup lama juga saya tidak memberi makan koral-koral saya rencananya saya akan memberi makan dengan rifroid yaitu seperti serbuk ya nanti kita akan lihat di selanjutnya saya akan memberi makan koral-koral saya oke kita lanjut ke video selanjutnya oke guys ini sudah saya ambil ya makanannya saya mempergunakan professional rifroid ini adalah makanan untuk koral yang sangat bagi sangat bagus hampir river-river dunia itu menggunakan ini sebagai pakan koralnya dengan ada esensial yang lainnya itu karena ini ada dua ya sebenarnya ada ini dan satunya lagi itu berbentuk tetesan tapi saya tidak mempergunakan yang bentuk tetesan saya hanya mempergunakan rifroidnya ini saja harganya rifroid ini juga sangat mahal cukup lumayan menguras kantong bagi kalian yang tidak ibaratnya budgetnya yang pas-pasan kalian bisa mengakalinya dengan membeli pakan yang lainnya karena masih banyak pakan-pakan yang lain yang harganya sangat terjangkau tapi karena saya yang dulu sempat ibaratnya punya budidaya gitu ya saya membudidayakan polip atau zoa dirumah saya mempunyai satu ruangan khusus gitu itu disana saya membudakan mungkin para river yang ada di Denpasar mungkin sudah tahu tempat saya dan pernah membeli koral di tempat saya itu adalah zoa jadinya saya menggunakan ini untuk mempercepat pertumbuhannya jadinya ya sangat-sangat baiklah gitu ya sekarang kita akan raci aja rifroid ini dan kita akan lihat seperti apa saya memberi makan koral-koral saya dan kalian untuk selanjutnya itu adalah kalian harus mempunyai ini ya ini adalah tempat feedingnya apa namanya buat memberikan feedingnya itu nanti ini kita larutkan di dalam air kemudian kita feeding satu persatu ke koralnya cukup sedikit-sedikit aja tidak usah banyak untuk alat ini sudah saya buatkan juga videonya nanti tinggal kalian cari aja cara membuat sped untuk memberi makan koral itu sudah ada di video saya oke kita langsung aja ke proses pembuatannya oke di ini adalah alat-alat yang sudah saya siapkan jadinya kita menyiapkan satu buah mangkok kecil aja atau bisa menggunakan gelas plastik juga bisa atau menggunakan yang lain dan menggunakan sendok sendok ini fungsi untuk mengambil makanannya kita akan ya jadi semakanannya seperti apa ini karena sudah lama sekali tidak saya kasih masih sangat banyak ini ya karena bener-bener saya jarang memberi makan koral saya yang di akuarium ini kita ambil segini aja kita taruh di sini ini kita tutup lagi ini sangat awet ya jadi cukup cukup banyak kalian bisa pakai ini cukup lama ya jadinya ini sudah ada di dalam rumah saya kurang lebih sekitar tiga tahunan ini karena ini dipakainya itu pada saat kita memakai baru kita larutkan gitu ya oke langsung aja ini nanti kita langsung isi dengan air di akuariumnya kita ambil aja air yang di akuarium yang pertama oke guys ini sudah saya ambil air ini sudah saya ambil airnya ya sedikit saja langsung kita aduk aja seperti ini sudah cukup seperti ini jadi kita langsung tinggal ambil aja menggunakan sped yang kita sudah buat tadi ini spednya ya nah ini kita ambil aja langsung ke dalam ini kita tambahin sedikit lagi nah ini saya tambahkan saya baru saya ambil dari dari akuarium saya yang pertama kita sedot aja sampai habis semuanya oke saya bersisa ya ini ya ini sudah kita ambil kita taruh di dalam sped seperti ini nah ini kita akan memberi makan langsung ke koral-koral kita ya untuk yang pertama saya akan memberi makan cendolan saya ini atau koka kembang cendol gitu ya kita langsung aja nah bentuknya seperti ini ya nah putih bue itu kita berikan aja semuanya nah ditabur aja seperti ini jadi tidak usah takut tidak kebagian makanan karena kan ada web makernya jadinya kita santai ya kurang lebih seperti ini nah cukup kemudian karena masih ada sisa disini atau penuangannya kalian bisa tidak langsung di feeding seperti itu di direct feeding itu namanya tadi ya kalau yang kita ini kita bisa langsung ambil aja disini karena kan kita menggunakan tidak mempergunakan sam disini jadi otomatis air akan berputar langsung ke dalam akuarium ini jadi kita bisa langsung tuang aja disini seperti saya ini ya nah seperti itu saja nanti dia akan eh ibaratnya itu tercampur dengan sendirinya ya nah kurang lebih seperti itu cara memberi makan koral-koral saya jangan juga kalian memberi makan terlalu banyak karena kalau kadang memberi makan terlalu banyak akan meningkatkan tingkat amonia di dalam akuarium kalian kalau tingkat amonia di akuarium kalian itu meningkat ikan kalian itu yang bisa bahaya karena bisa cepat sakit karena stress karena tingkat amonia yang tinggi dan akuarium kalian juga tampak jadi lebih keruh nah untuk saat ini bisa dilihat ya ini ada partikel-partikel kecil itu akan menjatuhi seluruh koral-koral yang ada di dalam akuarium saya nah seperti inilah cara memberi makan versi saya karena masih banyak versi yang lain juga yang lain juga ada menggunakan cairan hijau gitu entah itu lupa apa namanya tinggal diteteskan juga sama sama contohnya seperti itu juga nanti skimmernya harus dimatikan terlebih dahulu agar tidak ibaratnya itu tersaring dan terangkat oleh skimmernya oke kurang lebih seperti itu aja video saya kali ini terima kasih yang sudah menonton video-video saya beginilah update dari akuarium air laut saya dari yang pertama sampai yang kedua untuk yang ketiga mini rift tanknya kita masih belum bisa update dulu karena baru kemarin aja kita mengupload videonya masih seperti itu aja karena masih ada ikan jabing yang mati yang mau diapain lagi ya oke itu dia ikan jabingnya disana kita biarkan saja oke terima kasih semua jangan lupa di like komen dan di subscribe video saya sampai jumpa salam akuarium air laut jaya terus bye bye